Sementara itu, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi turut menyoroti persoalan dana transfer provinsi dan pusat di Kota Jambi. Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, serta dihadiri para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Di mana jurubicara fraksi Golkar DPRD Kota Jambi, Mbak Swarid Alvareli, menyampaikan bahwa dari hasil kajian fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi, pendapatan asli daerah masih mengalami deflasi sebesar minus 780 persen atau sekitar 2 miliar rupiah. Menurut fraksi Golkar DPRD Kota Jambi, persoalan pendapatan asli daerah merupakan komponen yang sesungguhnya yang harus dijaga oleh pemerintah Kota Jambi. Dari itu, kami ingin fraksi Golkar DPRD Kota Jambi, jangkang diri, dengan data yang disampaikan dalam langkah sebuah video ini. Dari kajian yang sebut, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi, bahwa satu-satunya ini dikumpulkan sisi kedatangan asli daerah merendangan asli daerah, yang mengalami deflasi sebesar minus 1.192 persen, yang disiplinnya 2.62 miliar rupiah. Sedangkan tetap akan terkansur baik dari usaha dan komponen fisik, serta lain yang ditambahkan besar secara rumah ini dan mencapai 100 persen. Defiasi yang dikatakan angka 20 persen ini, sedangkan defiasi yang dikatakan angka 20 persen ini, menurut kami, fraksi Golkar DPRD adalah hal yang sangat signifikan, yang membutuhkan keluan cita dan menggunakan doakan daerah. Maka dari itu, fraksi Partai Golkar DPRD cukup kenyataan untuk pendapatan sisi daerah dan komponen, pendapatan dari sesungguhnya, dasar dan berhubungan yang cemat, atas penggalian setiap potensi daerah yang mungkin sebagaimana dimanapkan, dan diatur dalam undang-undang untuk menggunakan doakan tahun 2019. Kami, fraksi Partai Golkar DPRD juga menggunakan doakan 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 daerah, berhati-hati yang tergantung terkadang menjadi posisi mata pisau yang sama jika dikasih kekuan dengan dunia. Di sisi dari instrumen yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi yang enak, tapi penumpulannya, sebagai pembicu, dan bisa terlihat untuk menjaga transportasi ekonomi yang dapat meningkatkan kemajuan masyarakat. Sedangkan di sisi lainnya, kita dapat mendapatkan pendapatan instrumen yang ditampak, dan kita juga dapat mendapatkan pendapatan yang lebih cepat, dan kita dapat mendapatkan pendapatan yang lebih cepat, dan kita dapat mendapatkan pendapatan yang lebih cepat. Terima kasih.